Ya pemirsa, untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di jalan nasional, pemerintah Kota Jambi turunkan tim pengawasan hauling angkutan Batubara lewat jalur darat. Hauling angkutan Batubara kembali dibuka lewat jalur darat pada 2 April 2024 kemarin. Pemerintah Kota Jambi pun mulai mengantisipasi terjadinya kemacetan di jalan nasional. Pasalnya Kota Jambi menjadi salah satu ruas jalan yang dilewati saat hauling angkutan Batubara. Kepala Diras Perhubungan Kota Jambi, Saleh Rido, mengatakan, pihaknya menurunkan tim pengawasan hauling Batubara bersama Polres Tajambi. Pihaknya akan mengatur sejumlah titik yang menjadi rawan macet, seperti Simpang Pali Sepuluh Kota Baru, Simpang Tanjung Lumut, Simpang Marini, dan Simpang Sijinjang. Operasional angkutan Batubara lewat jalur darat di Kota Jambi ini juga dibatasi, dari pukul 9 malam hingga 5 subuh. Jika masih ada angkutan Batubara yang beroperasi, tim pengawas akan langsung melakukan tindakan tilak. Terkait dengan hauling Batubara yang sudah dimulai sesuai dengan rapat tim perpadu yang dilaksanakan hari Kamis atau Jumtuk di Gantung bersama Dinwas Provinsi, bahwa sudah dimulai hauling Batubara, khususnya wilayah kota ini yang di arah Kentino dan Sungai Gelang. Nah, kesempatan ini disebut Kota Jambi bergabung bersama Kota Jambi di subprovinsi, itu mengisiagakan petugas di titik-titik sentral terkait dengan kemacetan, kemudian disimpan haul 10, simpang Tanjung Umut, simpang Mereni, sampai dengan simpang Sinjang. Jadi itu kawan-kawan setiap malam itu dimulai jam 21.00 sampai dengan jam 05.00. Jadi saat ini dari pengamatan yang ada, ini rata-rata mobil hauling setiap malam itu di angka 200.00 sampai 2.90.00. Sebenarnya ini jauh dari kuota yang ada. Jadi kalau kuota di jalur itu sekitar 500.00. Dan Alhamdulillah saat ini dan sebelumnya juga tidak menghadapi kendala yang begitu. Karena pada saat ada kendala macet, petugas sudah ada di lapangan. Ini mencegah adanya kemacetan panjang yang dapat menggabung masyarakat. Jalan lintas barat Kota Jambi menjadi jalur darat hauling angkutan batu barat dari Sungai Bahat dan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Terima kasih telah menonton!